Intro Di isolasi dan mendapat perawatan medis, nyatanya belum membuat kondisi Berni membaik, sebaliknya semakin memburuk. Berni kritis dan harus masuk unit perawatan intensif ICU. Saya di isolasi awal, itu kira-kira 4 hari. Jadi tanggal 5, saya dievakuasi ke ICU, 9 hari. Karena serangannya berat. Pada saat itu dokter sudah melihat bahwa kesempatan survival saya hanya 50-50 atau malah kurang. Dokter melakukan bius anestesi untuk melakukan operasi intubasi ventilator. Dan rupanya ada kekuatan lain yang menahan dan operasi intubasi itu tidak bisa berhasil. Jadi, sisang tidak bisa masuk. Selama saya tidak sadar itu, fight yang ada di dalam saya. Saya tidak mau dipasang, saya tidak mau dipasang. Saya berdoa terus. Saya tidak sadarkan diri kira-kira 4 jam. Beberapa jam setelah saya sadar, saya terus berkomunikasi dengan Tuhan saya. Hari kedua, nafas saya masih pendek, saturasi dan tekanan oksigen masih jelek. Cuma, walaupun pendek, ada yang merasa gitu, ada oksigen masuk. Saya betul-betul bisa merasakan, wah ini saya kira makin membaik. Karena itulah apa, mulainya, saya mulai lebih pede bahwa saya akan disembuhkan. Nah, rupanya itu juga sangat membantu. Jadi, pikiran saya bahwa saya mulai mau disembuhkan itu cukup penolong semangat saya untuk tetap bertahan gitu. Dan 4 hari kemudian, persis hari minggu, pada saat hari minggu maska, dokter bilang, saya merasa aman, Pak Berni dimasukin lagi ke dalam isolasi lagi. 7 hari. Yang masih menjadi masalah adalah karena saat itu masih pneumonia gitu. Setelah kena serangan itu kan, alveolinya, sebetulnya sel-sel paling ujung dari gelembung-lembung, baru-baru kita dirusak oleh sakit gitu ya. Nah, maka nafasnya masih pendek. Mungkin narik nafas hanya setempatnya lah gitu, atau 30 persen gitu ya. Sudah mentok gitu. Nah, dokter kemudian memberikan semua obatnya adalah obat untuk menjaga supaya dadanya tidak sakit, kemudian bisa makan gitu. dan mulai diberikan terapi pernafasan. Jadi ada alat itu untuk nyuk, kemudian diberikan apa, cara-cara untuk latih pernafasan. Selama isolasi pertama, ICU, cara saya eksersis dan menimbangkan diri dalam kondisi apapun, musik. Jadi musiknya on terus, Chopin, klasik, kemudian lagu-lagu band saya, favorit saya, Queen. Dan, setelah masuk isolasi yang kedua, itu latihan pernafasan saya, saya tambah dengan nyanyi karaoke, lagu-lagu Batak, lagu-lagu Ambon, setriak-teriak. Dan itu menambah, betul-betul menambah apa, lebih cepat kita gembira, kategori bagi saya adalah, apa side effect panjang dari perangan pneumonia yang begitu berat. Terima kasih.